. Romano, Manchester United, naikkan tawaran untuk dapatkan Onana. Manchester United dilaporkan mengajukan penawaran kedua. Kepada Inter Milan pada Kamis untuk mendapatkan Andre Onana. Sebagaimana yang dilaporkan pakar bursa transfer internasional, Fabrizio Romano, bahwa Setan Merah telah meningkatkan tawaran mereka untuk merekrut Onana menjadi total 50 juta euro, 45 juta euro plus paket add-on 5 juta euro. Kenaikan nilai transfer ini diharapkan bisa memuluskan, jalan keeper asal Cameroon itu ke Old Trafford. Inter sebelumnya telah menolak tawaran perdana United sebesar 40 juta euro plus add-on 5 juta euro, karena masih jauh dari penilaian mereka sebesar 60 juta euro. Oleh karena itu proposal mereka telah dinaikkan, yang akan membuat United mendekati penilaian Inter. Sekarang ada kepercayaan bahwa kompromi dapat dicapai, memungkinkan Onana mengikuti Mason Mount ke Old Trafford. Manager Eric Ten Hag sedang mencari penjaga gawang baru, di tengah ketidakpastian seputar masa depan David De Gea. Media Inggris, ESPN juga mengungkapkan bahwa United masih berencana untuk mengadakan pembicaraan tatap muka dengan De Gea untuk membahas situasi kontraknya, meskipun dia mungkin tidak ingin menjadi keeper nomor 2 mu jika Onana menandatangani kontrak. Romano, Inter buka negosiasi transfer, Jan Sommer. Raksasa Serie A, Inter Milan dikabarkan telah memulai proses negosiasi dengan Bayer Munchen, untuk potensi transfer keeper Jan Sommer. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer internasional, Fabrizio Romano, bahwa Inter sudah bergerak melakukan pendekatan untuk penandatanganan Jan Sommer, setelah Manchester United meningkatkan pengejaran mereka pada Andre Onana. Inter kemarin mendapat tawaran kedua yang lebih baik dari Manchester United untuk Onana, yakni sebesar 50 juta euro, 45 juta euro plus paket add-on sebesar 5 juta euro. Romano sebelumnya juga menjelaskan bahwa kesepakatan Onana sangat mungkin dirampungkan, pada tahap awal pekan depan senilai total 55 juta euro. Dana dari penjualan Onana nantinya bisa digunakan untuk mendatangkan Sommer, beserta Anatoly Trubin sehingga klok memiliki solusi jangka pendek, dan jangka panjang terkait TKTK penjaga gawang mereka. Melalui unggahan di Twitter, Romano menjelaskan bahwa Jan Sommer dan keeper Saktar Donets, Anatoly Trubin berada di urutan teratas, untuk memperkuat pos penjaga gawang Nerazzurri musim depan. Inter telah membuka pembicaraan untuk menandatangani Jan Sommer dari Bayer, tulis Romano. Resmi, Inter perkenalkan Fratesi sebagai pemain baru. Inter Milan secara resmi memperkenalkan David Fratesi sebagai pemain barunya pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sang gelandang direkrut Inter dalam kesepakatan pinjaman, dengan kewajiban penebusan di akhir musim. Transfer pemain berusia 23 tahun ini telah disepakati antara kedua klok bernilai sekitar 27 juta euro, plus Samuel Mulatiri ditambah bonus 5 juta euro, dan persentase keuntungan dari biaya penjualannya di masa depan. Adapun sang pemain akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, dengan gaji sebesar 2,8 juta euro net per musim. Fratesi menjadi objek incaran sejumlah tim-tim besar seri A Inter sempat bersaing ketat dengan Juventus, AS Roma, dan AC Milan demi jasanya. Melalui laman resmi, Inter mengumumkan kedatangan Fratesi, dan memperkenalkan seperti apa sosok yang didambahkan banyak klub ini. David Fratesi telah bergabung dengan Inter, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Inter TV. Seluruh determinasi gelandang Italia itu terlihat sepenuhnya di awal petualangan baru, bunyi pernyataan Inter. Terima kasih telah menonton!